Jenasa Glenn Malcolm Conning, pilot helikopter PKIWN milik PT Intan Angkasa Air Service yang tewas dibunuh kelompok bersenjata diberangkatkan dari Mimika menuju Jakarta pada Rabu pagi. Sejumlah rekan kerja hingga kerabat turut mengantar jenasa di kargo bandara Moses kilangin Timika, Papua Tengah. Selanjutnya jenasa diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan ke pihak kedutaan besar Selandia Baru untuk dipulangkan. Rekan almarhum mengungkapkan rasa duka atas meninggalnya Glenn Malcolm Conning. Almarhum telah bertugas di Papua sejak tahun 2021. Selama itu tidak pernah ada kejadian gangguan keamanan selama penerbangan. Berarti sampai Jakarta akan diurus sama pihak kedubes juga ya, bantuan dari dubesnya? Di Papua ini bertugas sudah lama ya? Sudah lama.